Kami lanjutkan kembali pemirsa operasi patuh jaya 2022 yang digelar pada 13 hingga 26 Juni 2022 melibatkan 350 persen korps lalu lintas Polri untuk membantu dan turun langsung dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Diharapkan operasi patuh jaya 2022 dapat meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas, mengurangi kemacetan dan maksud kami kecelakaan dan kemacetan. Korps lalu lintas Polri menggelar operasi patuh 2022 serentak di seluruh Indonesia termasuk di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada tanggal 13 hingga 26 Juni mendatang. Pelaksanaan operasi patuh 2022 ini untuk meningkatkan kesadaran dan kebatuan masyarakat saat berkendara di jalan. Korps lalu lintas Polri menunjukkan sebanyak 350 personilnya untuk membantu dan turun langsung mengedukasi masyarakat dalam berlalu lintas di tiga wilayah Polda, yaitu Polda Metro Jaya, Banten, dan Jawa Barat. Terdapat beberapa hal yang menjadi fokus pada operasi patuh 2022 di antaranya kebatuan masyarakat terhadap kesesuaian kenalpot, rotator atau lampu strobo, balap liar, lawan arus, bermain ponsel saat berkendara, helm nonstandar atau SNI, penggunaan sabuk pengaman, dan juga kendaraan roda 2 yang kelebihan penumpang. Kepala Korps lalu lintas Polri Irjan Polisi Firman, Santia Budi saat memimpin apel gelar pasukan operasi patuh Jaya 2022 di Polda Metro Jaya pada sini kemarin berharap. Gelaran ini dapat meningkatkan kebatuan masyarakat saat berlalu lintas dan bisa mengurangi kecelakaan serta kemacetan di jalan raya. Bahwa kita tidak menitikberatkan. Faktanya korban terus berjatuhan dengan berbagai macam sumber. Ada tiga sumber utamanya, manusia, jalan, kendaraan. Kita ingin dekatkan ini dari sisi kepatuhan, dari sisi pengemudi, dari sisi pengelola, dari sisi pemilik barang. Kita ingin sentuh semua supaya kemacetan dan kecelakaan tidak terjadi lagi di jalan raya. Cukup sudah. Ternyata juga dari data, korban kecelakaan lalu lintas lebih banyak daripada korban akibat perang ataupun penyakit. Adapun pada saat apel, Kepala Korps lalu lintas Polri menyatakan, para petugas nanti akan melakukan penegakan hukum berupa penuguran kepada para pelanggaran aturan berlalu lintas, dan tidak akan melakukan penilangan. Pasalnya penilangan sendiri akan dilakukan melalui tilang elektronik, statis, dan juga mobile. Terima kasih telah menonton!